Hai, selamat datang kembali di kelas operasi. Hari ini, kita akan berbincang tentang topik yang penting menjadi input atau keputusan untuk model lain, yaitu forecasting. Sebelum kita mulai, mari kita lihat tujuan untuk belajar hari ini. Setelah kita selesai secsion ini, kita akan dapat mempunyai dan menjelaskan apabila menggunakan model kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, dapat menggunakan model kuantitatif dalam setiap masalah. Kompokkan akurasi forecasting Anda dan menggunakan model kuantitatif untuk analisis regresi. Mari kita mulai perjalanan. Kompokkan akurasi adalah proses untuk mempunyai perjalanan masa depan. Seperti yang Fortuneteller lakukan. Namun, kita akan melakukan perjalanan dengan cara saintis. Kompokkan akurasi untuk mempunyai perjalanan masa depan. Kompokkan akurasi untuk mempunyai perjalanan perjalanan. Kompokkan akurasi untuk mempunyai perjalanan perjalanan. Kompokkan akurasi manusia mempunyai perjalanan perjalanan di masa depan untuk mengetahui berapa banyak kuantitatif yang dia perlukan. Dan mempunyai perjalanan perjalanan. Untuk mempunyai perjalanan perjalanan perjalanan. Ini mempunyai perjalanan perjalanan perjalanan. dan mempunyai perjalanan pekerjaan. Manajer perjalanan perjuangan perjalanan. Kompokkan kalkurasi dan kenderaan ekonomi. Untuk menetimaci kapasitas fisik. Sudah пятta, ini berkaitan kepada sah rum market share p這是hara prasihutz. Dan saya keinginan warga немножко pasangan. Manajer perjalanan perjalanan yang baik. Serius, reточanan kamu dan aplikasi keb nacit. Lebih sedal memperlukan letih deras ekonomi dan teknologi. Dan juga, di kenderaan keperjalanan. Meskipun peralatan kritik, kita harus menyedari bahwa ada keadaan tidak kesempatan dalam setiap peralatan yang kita berjumpa. Tentu saja, peralatan tidak pernah menjadi 100% betul. Berbicara tentang horizon time dalam peralatan. Peralatan bisa dibunuh menjadi dua. Itu adalah medium-to-long-range horizon dan short-range horizon. Medium-to-long-range horizon berbicara dengan isu komprehensif dari produk dan proses penelitian, peralatan market share, teknologi pembangunan, dan peralatan bisnis. Peralatan kurang-peralatan yang terakhir di bawah satu tahun berbicara dengan keputusan operasional, seperti berapa banyak produksi untuk periode berikut. Berapa banyak kuasa yang kita butuhkan dalam periode berikut, dan level inventori. Berbicara dengan kerajaan hidup produk, Peralatan dalam peralatan dan peralatan, membutuhkan masa yang lebih lama, daripada masa maturitas dan peralatan. Berbicara dengan masa yang berbicara dalam peralatan, peralatan yang dipanggil dalam banyak teknik peralatan diperalatan, biasanya dibunuh menjadi dua. Kualitatif dan kuantitatif. Teknik peralatan kualitatif adalah subjektif, berbicara dengan pendapatan dan peralatan penggunaan, 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 berbicara. Mereka menarik apabila data terakhir tidak terdapat. Mereka biasanya dipanggil untuk memperlukan peralatan yang panjang. Meskipun model kuantitatif menggunakan data terakhir sebagai fungsi data terakhir. Metod ini biasanya dipanggil untuk keputusan yang kurang atau kepercayaan yang kurang atau kepercayaan yang kurang. Semuanya, forecasting dapat dibunuh menjadi ekonomi yang berbicara yang menyebutkan bisnis seperti inflasi, penggunaan, 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 dan setelah. Teknologi yang berbicara dengan progresan teknologi, yang memiliki implikasi dalam pembangunan baru. produk baru. Dan terakhir, demand for cash yang menyebutkan penggunaan produk dan servis. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!